assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya sandy coklat untuk video kali ini saya mau mengajak kalian untuk kasih makan salah satu hewan kesayangan saya yaitu tarantula disini saya punya satu ekor tarantula jenis Grammestola Pull Crips kebetulan dia habis molting guys kalian bisa lihat disini ini adalah tarantula dan ini adalah sisa molting jika kalian belum tahu apa itu molting molting itu adalah suatu proses dimana tarantula ganti kulit biasa kalau di reptil shading atau proses ganti kulit di tarantula disebut molting intinya sama aja sih guys yaitu proses ganti kulit dan momen ini sangat tepat untuk memberi makan si tarantula langsung aja gak usah lama-lama kita simak videonya sampai selesai oke teman-teman ini adalah tarantula saya tarantula ini adalah jenis tarantula Grammestola Pull Crips atau biasa disebut tarantula lutut emas kalian bisa lihat di pergelangan kakinya ada warna kuning keemasan maka dari itu tarantula ini biasa disebut tarantula lutut emas tarantula ini bisa mencapai ukuran maksimal 20 sampai 22 cm atau sekitar 8,5 inci tarantula ini berasal dari Argentina dan Paraguay tetapi di Indonesia juga sudah banyak sekali breeder yang berhasil membreding atau mengembang biakan tarantula jenis ini karena tarantula jenis ini bisa beradaptasi di cuaca hangat yang musim kemarau dan musim hujan secara bergantian yaitu sangat cocok sekali di Indonesia dan untuk teman-teman yang ingin memperlihara tarantula tarantula jenis ini sangat recommended sekali karena saya sendiri juga masih pemula karena tarantula jenis ini memiliki bisa yang tidak terlalu tinggi bisa dikatakan non-high venom karena jenis tarantula gramstola pulkris ini memiliki sifat yang sangat jinak dan sangat anteng sekali jadi tarantula jenis ini recommended sekali untuk kalian yang baru pertama ingin mempelihara tarantula oke kalian bisa melihat hasil molting atau hasil ganti kulit si tarantula kenapa tarantula ini molting atau ganti kulit itu adalah suatu proses pertumbuhan si tarantula dan dengan ganti kulit tarantula ini melepas bakteri-bakteri dan kotoran-kotoran yang menempel di badannya untuk kalian yang tidak tahu perbedaan antara laba-laba dan tarantula jadi perbedaannya adalah jika laba-laba itu tidak memiliki bulu tapi jika tarantula mereka memiliki bulu di sekujur tubuhnya kalian bisa lihat di bagian kaki bagian badannya semua dikelilingi oleh bulu-bulu gimana sih caranya tarantula menyerang? jadi tarantula ini mempunyai taring ya teman-teman kita bisa lihat dari hasil molting atau ganti kulit si tarantula ini kita ambil hasil moltingannya kita lihat berapa panjang taringnya ini adalah taringnya teman-teman kalian bisa lihat seberapa panjang taring tarantula ini jika menancap di kulit manusia ini adalah taringnya teman-teman ada dua biji kanan dan kiri sepanjang ini kalian bisa merasakan jika taring ini menancap di kulit kalian gak sabar lama-lama teman-teman langsung aja kita kasih makan si tarantula ini kita kasih makan jangkrik teman-teman jadi banyak pilihan menu makanan tapi kali ini kita mau kasih makan jangkrik kita lihat seberapa besar respon dia terhadap makanan habis molting atau ganti kulit ini satu ekor jangkrik kita taruh wah dia langsung menyergap mangsanya untuk ukuran segini saya biasa kasih makan 3-4 ekor jangkrik sekali makan teman-teman dalam jangka waktu ya kurang lebih 1 minggu itu bisa 2-3 kali tergantung tarantula itu sendiri biasanya kalau tarantula jenis betina itu makannya lebih banyak daripada jenis jantan biasanya begitu teman-teman kita kasih lagi kita kasih lagi jangkrik yang agak besar teman-teman kita lempar langsung disergap juga teman-teman untuk satu ekor jangkrik tarantula membutuhkan waktu sekitar ya kurang lebih 1 menitan untuk menghabiskan satu ekor jangkrik teman-teman ukuran segini ya teman-teman jadi lebih besar lebih cepat lagi untuk menghabiskan satu mangsa saya biasa kasih 4 jangkrik kita kasih 3 jangkrik kurang satu lagi ini adalah jangkrik terakhir buat si tarantula kramastora bulg krips kalian bisa lihat teman-teman tarantula ini memakan mangsanya terima kasih terima kasih terima kasih jadi tarantula itu jika memakan mangsa bukan dimakan secara utuh seperti reptil-reptil lainnya ya teman-teman jadi mereka hanya menghisap inti sari dari mangsa tersebut sampai habis dan tersisa kulit-kulitnya aja teman-teman untuk proses ini untuk proses ini lumayan cukup lama dan memakan waktu teman-teman kalian bisa lihat taring tarantulanya masuk ke dalam badan si jangkrik teman-teman untuk menghisap inti sari dari si mangsa tersebut untuk menubung jangkrik hirai berada di sepulang jangkrik jangkrik cerita jangkrik oke teman teman ini adalah hasil moltingnya si tarantula terima stola pro clips kalian bisa lihat seberapa panjang gigi tarinya ini adalah gigi tarinya ini sekitar panjangnya kurang lebih 15 cm teman teman untuk saat ini belum mencapai panjang maksimal yaitu 20-22 cm oke teman teman jadi itu tadi sedikit pengetahuan tentang tarantula gramastora pro clips dan cara mengasih makan tarantula jadi untuk teman teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan langsung aja tulis di kolom komentar jika ada waktu pasti saya jawab teman teman ya dan untuk teman teman ingin saya membuat konten apa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like share jika ini berguna untuk kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax